Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam Mojilmania Nah, saya bolak-balik mendapatkan pertanyaan dari pemirsa yang terkait Mas Oli Kawasaki Ninja terbaru, Ninja 250 Fi terbaru itu berapa cc sih? Berapa liter? Terus, rekomendasiku apa? Rekomendasi Mas Pertamax7 terkait Oli Mesin Kawasaki Ninja 250 Fi terbaru Berikut adalah jawabannya, karena saya juga baru bikin artikelnya di April Padahal pertanyaannya sudah tahun 2019, baru tak baca tak, wah iya ya aku belum rilis artikelnya, karena jujur saja saya belum pernah lihat motor ini secara detail, karena saya cuma lihat di mall, pas belanja itu, ada Ninja tapi gak sempat video foto, apalagi test rate saya belum pernah Nah, Oli Kawasaki Ninja 250 Fi itu lanciran awal 2018 menggunakan all new design, all new frame, all new engine yang tentunya ternyata ada perubahan di bagian Oli Kawasaki sendiri menyebut kalau Kawasaki Onyu Ninja 250 Fi terbaru cuma butuh Oli sebanyak 1,3 liter atau 1300 cc alias butuh 2 botol untuk penggantian secara rutin loh kok 2 botol mas ya karena Oli jualnya bisa ini literan ya nih misalkan 1 liter seperti ini bukan indos jadi butuh 2 liter nanti sisa itu kalau penggantian Oli rutin nah, berbeda hanya jika pemisah juga ganti oil filter atau filter Oli yang saya sarankan maksimal di 18.000 km lama juga ya filter olinya tapi ya kalau pemisah sering macet sering top speed lebih baik ganti lebih sering misalkan di anggap macet di maksimal 15.000 km nah, kalau ganti oli sekaligus ganti filter tentu akan membutuhkan lebih banyak oli karena Kawasaki menyebut kapasitas oli on new Kawasaki Ninja 250 Fi terbaru kalau ganti filter oli adalah 1,7 liter atau 1700 cc atau 1700 ml 2 botol juga tetap nah, saran saya apa terkait oli Kawasaki Ninja 250 Fi ya, kalau pemisah aliran standar ya bisa pakai oli Gwinin Oil atau KGU atau Kawasaki Gwinin Oil buatan Shell 10W40 full sintetis katanya seperti itu harganya terjangkau cuma butuh 2 botol mantep tapi kalau pemisah yang hedon terus pengen oli itu harus yang bagus sekalian bisa pakai oli Kawasaki yaitu Elf Vanvert Perancis yang harganya memang premium tapi ini teruji enak karena teman saya sudah pernah pakai meskipun tekor mahal mahal asli mahal harganya sendiri aku lupa ya hampir 300 ribuan gak salah hampir 300 ribuan itu untuk oli yang standar Kawasaki lah lantas bagaimana untuk oli yang aftermarket seperti biasa andalan saya adalah Motul tentu bukan Endos kira Endos lagi aku beli nanti kalau ada yang mau Endos selain Motul silahkan kajang di belakang nanti dikeram Endosnya nah untuk Motul sendiri ya tentu andalan saya adalah 5100 10W40 yang teruji handal berkat esternya kita ngincer ester semi sintetis nah bagaimana kalau mas aku harus yang lebih mahal aku pengennya yang full sintetis nah itu bisa pakai Motul 7100 10W40 oke juga dengan apinya sudah XN mantep loh terus jasonya MA2 oli ini yang 7100 maupun 5100 maupun oli yang Kawasaki tadi bisa pakai 10W40 maupun 10W50 lanjut mas aku pengen yang premium di Motul bagaimana bisa pakai 300V maupun 300V2 yang harganya setengah juta rupiah butuh 2 botol mantep ya wis itu saja mengenai kapasitas oli Kawasaki Ninja 250 Fi terbaru 2018 ke atas termasuk rekomendasi oli yang saya disarankan Kawasaki maupun yang saya sarankan sebagai blogger pinggiran ya wis semoga video syait ini bermanfaat alhamdulillah artikel mengenai Kawasaki Ninja 250 Fi terkait olinya ini sudah tembus seribuan share mantep semoga video syaitan ini bermanfaat salam oli dan sampai jumpa di video selanjutnya masih banyak episode oli ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati